PEMBICARA 1 Dan menangkap peluang-peluang yang ada Melalui tahap seleksi, ke-40 peserta akan mendapatkan bantuan permodalan 5 hingga 25 juta rupiah Kepala Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Koperasi dan UKM, Prakoso Budi Susetio mengatakan Dalam kegiatan ini yang terpenting bukanlah bantuan permodalannya, tapi adalah momen penting untuk menaikkan skala usaha Dan mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan di sekitar lingkungannya, sehingga mereka mampu menyerap tenaga kerja Budi Susetio menambahkan dalam berwirausaha, pelaku usaha harus memiliki ciri khas dalam produknya, sehingga mampu bersaing untuk menarik minat pasar Bali memiliki potensi lokal yang banyak bisa dikembangkan, seperti rumput laut dan garmen, sehingga melalui pelatihan ini nantinya bisa lahir pengusaha besar dari masyarakat Bali sendiri Pelatihan ini berlangsung mulai tanggal 22 hingga 25 Mei 2015 Apa yang tidak mungkin? Mereka masih muda-muda, ya enggak? Nah mereka juga di situ, potensi itu yang saya harapkan ya, bukan saja mengangkat dari budaya sini juga, tapi juga pengusaha dari sini ya, kita akan kembangkan Dan ini akan terus menerus mas, ya jangan diputus suatu pelatihan atau pendidikan dan ajang ini putus di sini tidak Ini bukan euforia, bukan, tapi ini sesuatu pembinaan yang harus terus menerus, dilakukan, dibina, didampingi, dicarikan jalan keluar sama-sama Bukan memanjakan mereka, tapi mereka dikasih tahu bahwa gini loh cara berusaha yang baik